Anything pun itu ada ribanya. Tolong bisa dijelaskan. Jadi kalau kita tahu semua agama di Indonesia adalah melarang riba. Nah kami punya program yang luar biasa namanya program pendanaan tanpa jaminan, tanpa bunga. Tanpa jaminan, tanpa bunga? Yes. Tanpa pengembalian. Tan? Wah, jangan bercanda bos ini bos. Ini rekaman langsung udah dilihat. Oh iya, iya. Tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian. Karena gini, kalau Anda punya bisnis, Anda pakai utang bank, nggak pernah dijual bisnisnya, begitu ekonomi turun. Ekonomi kan nggak selamanya bagus. Anda akan ninggalin utang. Hari ini kami cari entrepreneur di sana yang punya ide bisa menggabungkan buat satu konsep bisnis baru, memperdayakan rakyat. Kami yang di sini funding-nya, buatin platform-nya. Itu tugasnya kami. Bisa diulangin sekali lagi? Hai guys, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Lhaja Karya. Dan spesial untuk hari ini, saya sudah ketemu dengan salah satu pebisnis. Oh, sorry. Pebisnis atau pengusaha nih? Ya, mentor bisnis anti riba. Mentor bisnis anti riba. Anti ribanya, boleh saya ingin sebawahi, langsung saja. Apa maksudnya? Kok ada bisnis anti riba? Bukannya sekarang bisnis perbankan, anything pun itu ada ribanya. Tolong bisa dijelaskan. Jadi kalau kita tahu semua agama di Indonesia adalah melarang riba. Tapi hari ini belum ada solusi. Bahkan sekarang riba ini luar biasa. Semua aspek dari baju, handphone, semuanya riba semua. Dan itu sangat membelenggu ekonomi Indonesia. Tidak masyarakat hari ini banyak korban jiwa yang jatuh. Lalu harga barang yang membumbung tinggi. Sampai hari ini satu keluarga harus bekerja untuk hidupin dua anak saja. Nggak mampu. Beda sama mungkin 50 tahun yang lalu. Orang tua kita punya anak lima, sepuluh, semuanya jadi. Nah, itulah efek daripada riba. Kalau kita hari ini nggak hati-hati melawan di sini. Jadi kami percaya bahwa ekonomi antiriba ini lima agama itu melawan itu. Kami punya strateginya hari ini. Kami punya caranya. Kami punya program yang 12 program antiriba. Koperasi jadi antiriba. Bank jadi antiriba. BPR jadi antiriba. Yayasan agama. Mereka bisa bagaimana melawan riba di situ. Maaf, Pak Tenggul Pemirsa. Ini saya sedikit bingung. Dan ini memang sangat asing terdengar di telinga saya ketika diucapkan beberapa kali antiriba. Tadi bilang punya bank, koperasi. Bisa jadi antiriba? Bisa jelasin lebih spesifik lagi mungkin. Teman-teman juga agak bingung. Oke. Jadi kalau kita tahu hari ini bisnis model dari bank, bank riba adalah melakukan pinjaman. Dengan memakai jaminan. Ya. Dan bahkan hari ini ada berkembang namanya bank syariah. Tapi tetap pakai jaminan. Kalau rugi harus dikembalikin. Ya kan? Nah kami punya program yang luar biasa namanya program pendanaan tanpa jaminan. Tanpa bunga. Tanpa jaminan, tanpa bunga? Yes. Tanpa pengembalian. Tan. Wah. Jangan bercanda, Bos ini. Ini rekaman langsung udah dilihat. Iya. Tanpa pengembalian. Bagaimana caranya? Oke. Jadi gini, hari ini kami mendanain ide bisnis. Kami mencari yang dulunya anak singkong. Ya. Punya ide-ide anak singkong hari ini jadi ya konglomerat terbesar. Kami cari dulunya tiket talo pesawat terbesar. Sekarang punya armada yang luar biasa. Apa dia pakai peng? Enggak kan? Kita yang dulunya cuma concern sama tukang ojek. Sekarang jadi perusahaannya jadi luar biasa. Membantu 3 juta tukang ojek lebih, boleh dibilang lebih makmur. Dulunya kumal, sekarang wah ada seragamnya, ada apa. Dan mereka pendapatannya lebih besar. Jadi basically pendanaan konsep kami ini sudah dipakai. Tapi nggak pernah disosialisasikan untuk pakai seluruh Indonesia. Jadi konsep sharing ekonomi sudah ada di Indonesia. Tapi hari ini belum skala nasional. Ya. Belum skala nasional. Hari ini kami membuat blissbusiness.com, developer bisnis anti-riba. Kami membuat ini skala nasional. Kami kerjasama dari petani sampai konglomerat. Kita mengembangkan infrastruktur ekonomi anti-riba. Dari semua agama bersatu. Karena riba dilarang. Ya. Itu yang kami buat hari ini. Semua suku percaya bahwa riba sangat-sangat mensesarakan rakyat. Dengan konsep anti-riba ini kami percaya hari ini saya Pak, saya ini roadshow. Ke semua konglomerat, saya ke semua peminan bank. Saya menawarkan program anti-riba ini. Bagaimana dengan bank sendiri ketika mendengar program? Ya. Bank sendiri mungkin melihat anti-riba ini menjadi suatu momo ya kalau dia nggak tahu. Tapi basically kalau hari ini bisnis model mereka untungnya cuma 15% per tahun. Dengan bank anti-riba itu untungnya bisa 60% sampai 120% per tahun. Per tahun. Iya dengan uang yang sama. Bisa gitu. Jadi misalnya mas punya bisnis suplai apapun lah. Baren jajasa ke perusahaan untungnya 10% dibayar 1 bulan. Wajar kan? 1 bulan 10% apapun itu. Biasanya saya nggak punya jaminan. Anda keliling dari bank yang paling the top sampai yang BPR. Kalau Anda nggak punya jaminan bisa dapat. Nggak bisa. Harus ada jaminan. Bank anti-riba kami adalah datang ke Anda. Kami lihat potensinya banyak. Bagus. Pak kami danain. Kami kasih asuransi. Kasih asuransi? Ya untuk bayarnya kalau nggak bayar. Ya. Enak dong? Kalau ada waran prestasi? Ya dari bayarnya. Dari bayarnya itu? Ya. Oke paham ya. Dan kita berbagi. Profitnya 10% tadi per bulan. Saya kasih 5% per hari. Begitu Anda melakukan delivery ke bayar Anda. Anda langsung dapat 5% cash. Mau nggak? Mau banget lah. Dan Anda mau keputaran 10 kami. Dan anain. Saya nggak lihat jaminan ini. Saya lihat prospek. Prospeknya? Ya. Nah lalu. Sekarang dengan 10% per bulan. Diambil 5%. Berarti profitnya tinggal berapa ya? Bisnis ini. 5% per bulan. 5% per bulan. Dikalikan 12. Oke. 60%. 60%. Wow. Ini luar biasa. Ya sistem itu. Jadi kalau hari ini Anda 10% per bulan. Profitnya bagi bank anti-riba 60% per tahun. Ya. Kalau Anda profitnya 20%. Berarti bank anti-riba saya 120% per tahun. Bisnis ini kalau bank nggak hati-hati dia akan ter-distrap dengan konsep model bisnisnya kami. Risiko lebih kecil. Ya kan? Nah itu yang kami lakukan hari ini. Oke. Nama perusahaan sendiri apa? Nama perusahaan sendiri. Kami ada 2 entity. Satu entity pertama adalah belibisnis.com. Belibisnis.com. Itu developer bisnis anti-riba. Oke. Kedua kami punya yayasan pendidikan anti-riba. Yang dimana kami ingin memberikan informasi ke masyarakat. Untuk mereka jadi pejuang anti-riba. Ya. Pejuang anti-riba dimana kita tahu hari ini masyarakat banyak terjebak. Ya. Banyak utang ribanya. Ya. Jadi pejuang anti-riba. Mereka akan jadi di agama kalau di Islam namanya Taurat ya. Musa itu kan memimpin bangsa untuk lepas dari perbudakan. Betul. Nanti pejuang anti-riba adalah menjadi musa-musa baru. Zaman now. Zaman now. Musa zaman now. Dimana Anda bisa membebasin berapapun hutang riba Anda. Ya. Bahkan Anda bisa membebasin orang lain. Ya kan? Karena Anda jadi pejuang anti-riba. Anda akan dapat saham. Komisinya. Oke. Saya potong sedikit nah. Misalkan ada bentuk bisnis yang menarik buat Anda. Bisnis apa? Ini mungkin teman-teman juga punya bisnis dan ingin terlepas dari riba nih. Apa nih? Bisnis apa nih yang paling menarik buat Anda? Jadi gini. Bisnis. Banyak bisnis. Didekan bisnis untuk hobi. Hobi? Itu nggak bisa. Nggak bisa. Menderikan bisnis untuk pelayanan. Wah nggak bisa lagi. Punya bisnis harus siap digopublikin 5 tahun. Kalau Anda nggak punya bisnis untuk bisa 5 tahun. Nggak bisa 10 kali. Karena kami punya program namanya Golden Rule. Investasi berapapun. Misal 1 miliar. 5 tahun harus jadi 10 miliar. Oke. Kalau nggak bisa, berarti bisnis Anda kenapa? Saya jelasin. Karena Anda nggak bisa 10 kali dari Anda yang minta modal. Berarti bisnis Anda tidak bisa sustainable. Kenapa? Indonesia hari ini inflasi berapa? 8-10% per tahun. 5 tahun jadi 50%. Cost of money Indonesia paling tinggi. 15% per tahun. 5 tahun jadi 75%. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa mengalahkan inflasi. Tidak bisa mengalahkan ini. Anda bisnis akan terus jadi pekerja. Bisnisnya jadi pekerjaan yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Karena gini. Kalau Anda punya bisnis, Anda pakai utang bank, nggak pernah dijual bisnisnya, begitu ekonomi turun. Ekonomi kan nggak selamanya bagus. Iya kan? Ekonomi turun. Anda akan ninggalin utang. Dan minus. Betul ya? Mending jadi karyawan. Iya kan? Karyawan dipecat masih dapat pesangun 3 bulan. Ini perusahaan ada gaya Pak. Pakai jas, pakai apa? Begitu bangkrut. Utang Anda lebih besar dari aset Anda. Itu yang terjadi. Paham ya? Pak, pak, pak. Jadi kami mendanain pebisnis-pebisnis yang hari ini Anda punya ide bisnis kayak Gojek, Anda bisa Tokopedia, Anda milenial yang next-nya apa? Jangan bisnis kayak Blackberry. Tutup Pak hari ini. Tapi kata kuncinya itu yang punya prospek 10 kali lipat. Harus. Wajib 10 kali lipat. Harus 10 kali lipat. Apa susah, pak? Enggak. Karena gini, Anda kalau hari ini untung. Satu bulan 5 persen. Kenaikan 5 persen. Selama 60 bulan berturut-turut. Itu keuntungan Anda, 1 miliar dalam 5 tahun jadi 18 kali. Karena kena hukum compounding. Hukumnya up and instant. 8 KCP dunia. Hukum macemuk. Nah, itu yang saya sedikit berpikir nih. Terus, kalau misalkan teman-teman yang mungkin melihat tayangan ini dari sektor pertanian, dari sisi apa Anda akan masuk di situ? Oke, gini. Jadi kita hari ini, petani hari ini kan kita tahu, kena tengkula, kena rentenir, kena sistif hijau. Ya kan? Dan hari ini petani hanya bagian kecil dari ekosistem yang dimana sangat tergantung dari industri-industri yang sampai anu. Petani tidak pernah hari ini, kemarin saya sama kementerian UKM dan kooperasi, ada data, kopi Indonesia itu ekspornya 1 miliar USD. Ekspor dia? Ekspornya. Tapi petani tidak pernah mati. Kini mati orang-orang ini. Ya, betul. Maka dari itu kita bentuk suatu PT, holding company, ya kan? Dimana holding company itu, petani punya, 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 anu, pasaham di sini, dan di situ kita akan gabungin orang-orang, direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur dalam satu PT. Dan ini akan memotong kompas ini. petani langsung jualnya ke end user. Dengan barang tertentu, dengan value yang tinggi. Pasalnya Pak Jokowi kemarin bilang gini kan, jangan ekspor komoditas saja. Harus punya value. Value-nya. Value nilainya. Selama ini petani sudah, jadinya petani terus, dia nggak bisa memodernisasi. Kalau hari ini banyak petani, 1 hektare cuma bisa 5 ton. Di luar sana 1 hektare bisa 20 ton. Bagaimana bisa bersaing? Benar, 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 benar. Kedele, kedele artinya Indonesia ini lebih subur. Tapi kita lihat kedele di Amerika, itu sudah terstruktur, sudah robotik, sampai pakai orangnya cuma satu. Iya. Betul kan? Nah, itu yang harus, konsepnya petani harus dipetekan. Gitu loh Pak. Kalau selama nggak dipetekan, nggak akan bisa. Benar sekali, karena petani-petani itu memang kadang tidak sampai ke atas. Tahunya ya nyangkul, nyangkul, nyangkul. Betul. Nah, sekarang nggak bisa pakai nyangkul. Harus pakai mesin-mesin yang modern. Betul. Dan saya hargai pemikiran ini, Anda bilang petani bisa langsung, dan ini memang sangat luar biasa. Nah, peranan pentingnya dari perusahaan Anda hadir untuk petani, itu prospeknya berapa lama tuh? Apakah bisa langsung diaplikasikan, atau dengan Anda punya JO, JO-nya dengan siapa? Perusahaan Anda JO-nya dengan siapa? Apakah dengan kelompok tani, atau dengan apa nih JO-nya nih? Jadi gini, kita tuh butuh pimpinan-pimpinan dari di daerah-daerah, yang bisa mimpin petani. Bupati. Bupati, gubernur, wali kota, ya kan? Atau pimpinan partai politik mungkin, karena banyak masanya juga. Bisa, bisa. Hari ini. Konsep ini bisa di aplikasikan kemana-mana, ya kan? Ekonomi ini bisa infrastrukturnya kemana-mana. Kalau hari ini kita ngomong partai politik, banyak orang hari ini, keluar uang banyak untuk edukasi. Kenapa nggak buat suatu program ekonomi anti-ribat? Jadi masyarakat dapat dampaknya, selama ini kan masyarakat dikasih cuma umpat. Umpat, betul. Cuma makan satu hari. Ya. Nah, pepatah. Kalau kamu mau kasih orang makan seumur hidup, kasih apa? Pancing? Pancing. Itu kasih IPT? Ya. Dikasih IPT? Semua di-PT kan? Itu, Pak. Ini, ini, ini yang saya sempat pikirkan beberapa waktu yang lalu, Pak Mirsa. Dan kebetulan sekali saya berada di area banyak petani sebetulnya. Cuma petani yang belum diberdayakan. Masih begitu-begitu aja. Dan memang di sini perlu tulang punggung atau salah satu suntikan kecil lah. Dari sisi superdaya manusia yang dindingkatkan dan superdaya-superdaya yang lainnya. Nah, jadi ketika nanti JO dengan Anda, itu petani sudah siap. Nah, berarti harus ada satu tolak ukur, misalkan salah satu gerakan yang memposisikan petani-petani itu. Ya. Apakah sekarang sudah ada? Sudah. Kami sudah kerjasama buat holding sama Kementerian Kooperasi dan UKM. Itu buat holding untuk petani kopi di Plage di Bandung. Badung. Di Bali. Bandung-Bali ya? Ya. Nah, yang selama ini kena rentenir, tengkulak. Itu kita buatin holdingnya. PT ini akan menjadi punya platform unlimited. Karena dengan konsep ini, kita akan bisa go public dan akan menarik dana banyak. Nah, menarik. Nah, jadi kita mulai belajar Gojek. 500 juta jadi 193 triliun. Nah, sekarang tadi Anda bilang menarik investor. Yes. Investor dari mana? Dunia. Wow. Dengan kita punya PT bekerjasama dengan gubernur wali kota, bupati, kita rencana mau buat holding, mas. Apakah ini bisa didapatkan dengan public placement program, PM4? Bisa jadi? Public placement program for people. Yes. For people. For people. That's for people. Betul. Karena itu yang paling benar, ekonomi keragatan sih ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya gitu. Dimana suatu perusahaan yang dikola salah profesional bisa besar dan gini, Indonesia terlalu banyak dieksploitasi tentang sumber daya alamnya. Betul. Komoditas. Tidak pernah menggabungkan antara sumber daya manusia, sumber daya dalam bentuk PT kita jual sahamnya. Nah. Itu lebih tinggi. Ini dia. Daripada Anda jumal-jumal seribu klik-kirim sana, dibalik ke kita, kita beli 15 ribu. Petani memiliki saham. Dan ini saya sangat setuju. Apa jaminan Anda bahwa dalam melaksanakan atau melanjutkan program ini tidak ada hambatan? Hambatannya apa deh langsung deh? Jadi gini, semua perusahaan kita dana ini menurut survei ya, satu tahun pertama itu 95 perusahaan pasti akan mati. Dalam satu tahun pertama 90 persen akan mati. Yang hidup yang 5 persen itu. Lima tahun ke depannya yang hidup itu cuma 1 persen lagi. 90 persen. Artinya apa? Hari ini kami cari entrepreneur di sana yang punya ide bisa menggabungkan buat satu konsep bisnis baru memperdayakan rakyat. Kami yang di sini funding-nya, buatin platform-nya. Itu tugasnya kami. Bisa dilakukan sekali lagi? Jadi kami mencari pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia yang punya konsep ekonomi kerakyatan dibentuk salam 1 PT kami yang mendanainya. Nanti tugas kami adalah mendanain dan menggopublikan PT itu. Jadi kalau hari ini, apa kami sinterkelas? Jadi gini ya, kenapa kami harus satu lima sepuluh? Kalau hari ini saya invest ke sepuluh perusahaan berbeda, lima rugi. Kalau kita kembang syariah, lima rugi. Tidak bisa. Minta balik itu tetap jaminannya. Lima rugi. Kami tidak minta jalik, tidak minta pengembalian. Lima untung. Untung kami berapa? Lima kalikan sepuluh kan? Ya, lima puluh. Lima puluh. Mudah saya juga berapa? Sepuluh. Sepuluh. Yes. Paham saya. Dan buat teman-teman, entrepreneur muda, dimanapun berada, dan pengusaha-pengusaha yang senior juga, silakan hubungi.